Memilih topik, itu harus sesuai dengan apa yang betul-betul terjadi. Apa yang betul-betul terjadi itu artinya, apa sumber-sumber yang ditinggalkan oleh peristiwa itu mendukung. Nah, kemudian, kapan itu terjadi? Sumber-sumber yang Anda kumpulkan itu mendukung. When, kapan itu terjadi. Kemudian, where, di mana kejadian itu. Ini juga terkait dengan sumber-sumber yang dikumpulkan. Apakah mendukung atau ada penjelasan bahwa peristiwa itu terjadi pada suatu tempat tertentu. Kemudian, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Ini yang keempat. Nah, yang lebih penting adalah ini, how. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, ini masuk ke analitik. Nah, langkah yang kedua, tadi nilai. Ada nilai akademik. Jadi, karya sejarah itu tidak hanya mempunyai nilai akademik, tapi juga tadi. Ada nilai pendidikan, ada nilai sosial, dan lain-lainnya. Nah, tadi, keaslian itu tidak duplikasi. Dan harus ada kebaruan. Sekalipun topiknya sama, itu setiap penulis harus menghadirkan perspektif baru. Sehingga diperoleh ini, kebaruan dari karya sejarah itu. Nah, kepraktisan ini terkait dengan tempat terjadinya peristiwa. Tadi sudah saya contohkan. Terkait sumber. Peristiwanya sudah jauh dari tempat tinggal peneliti, dan sumber-sumbernya belum tentu lengkap. Ini terkait dengan sumber. Terkait dengan tujuan penulisan. Dan apakah tujuan penulisan itu untuk sebuah karya akademik? Ini juga terkait dengan aspek kepraktisan ini. Yang berikutnya, heuristik. Ini langkah berikutnya. Yaitu penelusuran sumber. Jadi, dalam konteks ini, sumber yang ditelusuri itu ada sumber primer dan sumber sekunder. Bedanya apa sumber primer? Sumber primer, misalnya tertulis, itu adalah misalnya diary, dari toko. Kemudian, arsip-arsip yang terkait dengan peristiwa. Itu sumber primer. Nah, sumber sekunder apa? Misalnya, orang yang memuat atau memberitakan peristiwa itu. Itu sumber sekunder. Termasuk juga karya-karya terdahulu. Yang topiknya sama, itu disebut sumber sekunder. Nah, selain itu, ada sumber lisan. Ini melalui wawancara sejarah lisan atau tradisi lisan. Di dalam tradisi lisan, itu kan bermacam-macam ya. Ada mitos, macam-macam. Apakah misalnya, mitos bisa dijadikan sumber sejarah? Ini heuristik dari aspek sources, sumber sejarah. Nah, yang kedua, tadi sudah saya sebutkan, Koroborasi. Jadi, koroborasi ini mencocokkan asumsi atau hipotesis dengan sumber yang diperoleh. Maksudnya begini. Misalnya, Anda membuat asumsi atau hipotesis, petani di daerah gerobokan itu miskin, atau di daerah demak. Anda baca disertasinya Fernando. Itu ada di daerah demak dan kerobokan. Itu menjadi miskin karena sumber daya lahan itu tidak mencukupi sumber daya lahan. Misalnya lahannya kering, macam-macam. Itu kan hipotesis Anda. Anda harus menguji hipotesis itu dengan menelusuri sumber-sumber. Apakah sumber-sumber itu cukup untuk mendukung asumsi atau hipotesis saudara? Jadi, ini proses koroborasi ini mencocokkan asumsi dengan sumber-sumber yang diperoleh. Jadi, kalau sumber-sumber itu tidak mendukung hipotesis Anda tadi misalnya. Nah, kemudian contextualization ini. Jadi, contextualization ini bukti-bukti atau sumber-sumber tadi. Itu harus sesuai dengan rumus 4W1H ini. Jadi, misalnya 4W-nya sudah diketemukan. Apa peristiwa itu? Misalnya, peristiwa pemberontakan petani Bantan. Di mana peristiwa terjadi di Bantan? Ya, 4W dan seterusnya itu. Kalau satu, ini tidak terjawab dengan sumber-sumber atau bukti-bukti yang Anda peroleh. Maka, ini belum masuk ke konsep contextualization ini. Bagaimana pemberontakan petani Bantan itu terjadi? Ya, kalau bukti-buktinya itu belum mendukung, maka contextualization ini lemah. Kemudian yang berikutnya, yakni verifikasi. Nah, tadi sudah saya sebut verifikasi, ini sering juga disebut kritik sumber. Nah, di dalam verifikasi itu ada kritik internal dan kritik eksternal. Nah, apa itu kritik internal? Yaitu kritik terhadap informasinya. Substansi dari sumber itu. Misalnya, sumber tertulis, archip atau dokumen, informasinya, apakah sesuai dengan peristiwa yang terjadi? Misalnya, dari aspek bahasanya. Misalnya, bahasa Belanda pada masa VOC itu berbeda dengan bahasa Belanda abad ke-19. Bahasa Belanda abad ke-16 itu berbeda dengan bahasa Belanda abad ke-19. Bahasa Belanda abad ke-16 itu campuran. Jadi ada bahasa Portugis dan seterusnya. Jadi campuran. Nah, kalau misalnya Anda mengambil tema pada masa VOC, nah kemudian Anda menemukan archip atau dokumen, ini kan informasinya, yang menggunakan bahasa Belanda abad ke-19, pasti ini tidak valid. Tuh, ya. Ini kritik internal, ini salah satu contoh. Nah, kemudian yang kedua fisik. Jadi media informasinya, kertas misalnya, apakah kertas yang digunakan itu memang kertas yang umum digunakan pada masa VOC? Kalau kertas yang digunakan itu tidak umum digunakan pada masa VOC, maka kritik internal, fisik, media informasinya ini lemah. Artinya, dokumen yang Anda temukan itu lemah. Karena kertasnya itu kertas yang diproduksi abad 20 misalnya. Ini kritik internal. Nah, kemudian yang kedua, ini kritik eksternal. Kritik eksternal itu menyangkut pelaku, perorangan dan organisasi. Kalau itu terkait dengan organisasi. Misalnya, perorangan meninggalkan sumber. Nah, tadi sudah saya sebut diary. Kritik internal dari diary itu, misalnya di dalam diary itu abad ke-19 misalnya, atau awal abad ke-19. Di dalam diary itu ditulis, misalnya penyerbuan, misalnya topiknya beda, penyerbuan tentara Belanda di Yogyakarta pada masa revolusi, itu menggunakan pesawat F-16. Misalnya seperti itu. Padahal pesawat F-16 itu baru diproduksi abad 20. Maka, penjelasan dari diary orang itu salah. Artinya, sumber itu tidak bisa dipercaya. Ini untuk yang kritik eksternal. Contohnya, sumber dari diary itu. Oke, ini dari perorangan. Jadi, atau begini. Ada dokumen atau arsip yang Anda temukan, dan dokumen itu terkait dengan topik yang dipilih. Misalnya, laporan residen Kerawang, tahun 1865 sampai 1866. Kemudian, di sana ada tanda tangan residennya. Namanya itu berbeda dengan residen yang menjabat residen pada tahun 1865 sampai 1866. Maka, informasi dokumen itu dari residen itu tidak valid. Karena residen yang ada di dokumen itu atau laporan residen itu berbeda namanya dengan residen yang betul-betul menjabat sebagai residen pada tahun yang bersangkutan. Organisasi, badan. Badan misalnya, binelan bestur. Misalnya, binelan bestur itu kan badan yang mengurusi ini, pangreh praja ya. Nah, misalnya, ada badan lain yang menjelaskan bahwa pegawai residenan Surakarta dari penduduk Bumi Putra itu 100 orang. Dan itu ada di dokumen organisasi lain atau departemen lain. Maka, dapat dipastikan bahwa dokumen dari organisasi lain itu tidak valid. Karena yang berhak mengeluarkan tentang kepegawaian atau tadi ya, pangreh praja, itu adalah binelan bestur. Ini contoh organisasi. Nah, interpretasi tadi yang bagian berikutnya. Jadi, pertama itu ada yang disebut sintesis. Jadi, sintesis itu menjelaskan tadi ya, sumber-sumber atau serpian-serpian peristiwa atau sumber-sumber peristiwa yang tidak lengkap itu dirangkai, dijelaskan menjadi satu peristiwa yang utuh. Walaupun sumber-sumber sejarah dari peristiwa itu tidak lengkap, tetapi dengan cara sintesis ini diharapkan perlangkaian peristiwa itu menjadi utuh dengan sumber-sumber yang tidak lengkap. Ini yang dimaksud interpretasi sintesis itu. Nah, biasanya untuk interpretasi sintesis ini ada pendekatan atau perspektif konseptual. Jadi, dikerangkai dengan konsep-konsep sehingga penjelasan peristiwa itu bisa menjadi utuh. Nah, ada ini, sebab-akibat. Jadi, interpretasi dengan perspektif sebab-akibat ini menjelaskan ini, terjadinya suatu peristiwa karena disebabkan oleh peristiwa yang lain. Jadi begini, tadi ya contoh-contoh yang gampang tadi, pemberontakan petani Banten memberontak karena terjadi proses pemiskinan masyarakat petani Banten yang diakibatkan eksploitasi besar-besaran sumber daya pertanian. Nah, ini jadi sebabnya karena ada eksploitasi sumber daya pertanian oleh pemerintah kolonial, maka petani Banten itu memberontak. Mengapa memberontak? Karena dia miskin. Nah, ini terinterpretasi sebab-akibat. Jadi, Anda bisa menggunakan sintesis dengan menggunakan teori atau memperkaya sumber sejarah. Anda bisa menjelaskan sebab-akibat dengan menjelaskan peristiwa itu terjadi karena ada peristiwa sebelumnya. Dan ini harus didukung oleh sumber-sumber yang lebih kuat atau lebih banyak. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan konsep dan teori. Ini untuk menjawab why. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi? Kalau sebab akibat, ya tadi, petani miskin karena eksploitasi maka dia memberontak. Nah, yang ketiga, why menggunakan konsep dan teori, petani Banten memberontak karena mereka percaya akan datangnya ratu adil. Nah, ini menggunakan teori misianism. Atau menggunakan teorinya smelzer, kolektif, dia feel. Why menggunakan teori itu juga bisa menjelaskan sebab-akibat ini. Atau apa hampir sama dengan penjelasan sebab-akibat ini. Nah, kesimpulannya, jadi penelitian sejarah, ya, dimulai dari ini. Mengumpulkan bahan-bahan sebagai sumber informasi. Atau bahan-bahan sebagai pendukung penulisan sejarah atau sejarah eksperaten itu. Ini yang disebut heuristik. Yang kedua, ada ini, kritik sumber tadi, ya, kritik sejarah. Jadi penilaian dari sumber-sumber, ya, dari sudut fakta-fakta sejarah. Jadi sumber-sumber itu dikumpulkan, heuristik, kemudian dinilai. Sumber-sumber mana yang relevan dengan peristiwanya. Sumber-sumber mana yang mendukung peristiwa yang akan ditulis itu. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, ini harus ada pernyataan formal dari heuristik dan kritik. Tadi ya, rekonstruksi tadi. Ini rekonstruksi. Jadi rekonstruksi itu hasil dari tadi penelusuran sumber dan kritik sumber yang dinyatakan secara formal. Apa itu pernyataan secara formal? Yaitu karya akademik. Yaitu sejarah yang ditulis itu. Yaitu history as brighton itu. Yang dimaksud pernyataan formal itu adalah karya akademik. Ya, baik itu berbentuk makalah, ya, jurnal. Yang akan dimulai di jurnal. Baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!